Nabi s.a.w. bersabda Di riwayat lainnya ada tambahan wanita yang wafat karena melahirkan Jadi semuanya ada 6 Sebagai manusia tentu kita semua takhari berharap adanya keajaiban yang bisa menyelamatkan awak kapal nenggala Sebagaimana Allah telah menunjukkan ketidak mustahilannya dihadapannya Ketika Nabi Yunus s.a.w. ditenggelamkan bahkan di dalam perut ikan Selama 40 hari tanpa cadangan oksigen Namun sebagai hamba kita mesti terus berupaya tanpa putus asap Menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi Khususnya apa yang menimpa manusia di luar kuasa dan pilihan manusia adalah yang terbaik bagi manusia Karena itu berasal dari pilihan zat yang maha baik lagi maha sempurna Siapa bilang mereka gugur? Mereka mati? Enggak mereka itu hidup di sisi Tuhannya Dengan mendapatkan rezeki dari Tuhannya Jikapun terjadi skenario terburuk versi manusia Itu tetap yang terbaik bagi versi rob kita Masalahnya sekarang kita yang diberi pilihan ini Mau tidak mengambil ibuah dari situ Karena bisa jadi nampaknya kita selamat? Mereka yang tidak Padahal versi Allah Mereka lah yang selamat sedangkan kita yang tidak Karena mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Sedangkan kita terlampau bebal Tak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa apa yang ada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!